bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum teman-teman semuanya jumpa lagi dengan kak susi untuk resep hari ini saya membuat nastar pastel ya teman-teman nah disini ada 200 gram salted butter suhu ruang kemudian ada 30 gram gula bubuk aduk hingga rata terlebih dahulu kemudian kocok hingga menyatu tambahkan 2 putri kuning telur 1 saset susu dengkau 30 gram tepung maizena selamat menikmati kemudian beri 250 gram tepung terigu yang sudah disangrai masukkan perlahan-lahan nah disini saya memakai segitiga biru ya teman-teman nah aduk hingga rata dan semuanya selesai nah ini sudah jadi adonan dan siap dibentuk bulatkan adonan siapkan plastik seperti ini kemudian kita tekan-tekan tidak perlu ukuran besar ya teman-teman ukuran kecil saja adonannya beri selai nanas di tengahnya seperti ini kemudian kita lipat tekan-tekan pinggirnya nah berikut bentuknya hasilnya seperti ini kemudian kita lakukan lagi hingga semuanya selesai ini prosesnya cepat dan menjadi banyak ya teman-teman selamat menikmati setelah semuanya selesai kemudian siap dipanggang disini saya panggang dengan suhu 150 derajat selama 10 menit setelah 10 menit kemudian keluarkan olesi dengan kuning telur perlahan-lahan kemudian dipanggang lagi selama 15 menit setelah 15 menit berikut hasilnya nah semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di resep Kak Susi berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati